Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua Oke, jadi pada video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah informasi seputar cryptocurrency, sobat ya Oke, nah jadi akhir-akhir ini market crypto kembali merah merona Nah, apa penyebabnya? Oke, langsung aja sobat ya, kita cari-cari informasi Kenapa? Untuk akhir-akhir ini market crypto itu dia merah merona Oke, nah jadi disini dikutip dari liputan 6.com sobat ya Pasar crypto masih loyo, inilah 3 faktor penyebabnya Nah, disini pasar crypto terus terjun turun ke zona merah pada selasa kemarin sobat ya Yaitu di tanggal 8 November 2022 pagi Nah, sejumlah aset crypto, big cap, melemah jauh yang membuat investor khawatir Oke, nah disini untuk penyebab yang pertama sobat ya Yaitu disebabkan karena pemilihan paruh waktu Amerika Serikat Pasar crypto tengah bersiap menghadapi pemilihan paruh waktu Amerika Serikat Yang dijadwalkan pada tanggal 8 November 2022 waktu setempat Nah, pemilu ini merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat Yang diharapkan akan memberikan perubahan Nah, investor sedang wide and see Dan menghentikan aksi akumulasi untuk melihat hasil pemilu Yang akan memilih anggota-anggota kongres, parlement negara bagian, dan beberapa gubernur Nah, meski begitu, pemilu ini diharapkan akan memberikan hasil yang baik untuk crypto Salah satunya, kebijakan baru dengan rencana untuk mengatur aset digital Misalnya, RUU crypto yang dimasukkan ke dalam kinerja pemerintahan atau undang-undang lain Yang harus disahkan Namun, sebelum ada hasilan pasti, market belum akan bergerak naik Kata Afid dalam analisis pasar harian yang diterima oleh Liputan6.com Di sisi lain, pasar crypto juga terpukul atas kisruh yang melibatkan ekstern terbesar Seperti Binance dan juga FTX Serta Almeda Research Kekhawatiran tentang potensi kebangkrutan Almeda dan FTX Membuat investor gan aktif di market Nah, Binance yang melikudasi seluruh asetnya Token FTT pada pekan lalu menjadi faktor fundamental tersendiri Yang berdampak pada pasar crypto Nah, hal ini termasuk food yang membuat ketakutan investor Melakukan akumulasi sehingga harga-harga menjadi turun Nah, selanjutnya disini untuk penyebab yang ketiga Itu disebabkan karena nilai dolar yang menguat Faktor lain adalah nilai DXY Juga masih menguat di level 110.28 pada pukul 10 WIB Yaitu naik 0,15% sobat ya Nah, ini membuat pasar crypto sulit melemah Dibanding indeks saham Amerika Serikat Crypto jauh lebih menderita Dan kolerasi keduanya kini mulai menjauh Dari analisis teknikal Afid menunturkan Bitcoin kembali meneruskan trend negatifnya Setelah candle mingguan ditutup oleh merah Turun sebesar 3% Nah, Bitcoin sedang melakukan riset pada level support terkuatnya Yaitu di angka 20.000 USD Atau setara dengan 313 jutaan sobat ya Nah, bahkan tadi pagi itu Bitcoin sempat menyentuh di harga 17.000 USD sobat ya Coba kita cek market sobat ya Tadi kalau nggak salah saya cek itu Bitcoin sempat menyentuh di angka 17.000an sobat ya Oke, coba kita buka market Bitcoin sobat ya Nah, ini dia sobat ya 17.082 Nih, candle-nya sangat dalam sekali sobat ya Nah, namun level 19.800 USD kembali menjadi titik support sebagai tahanan terdekat Apabila harga Bitcoin mengalami koreksi Nah, sementara level resisten jika terjadi breakout dan kembali naik Diharapkan bisa menuju ke angka 20.900 USD sebagai batas atas kuatnya Nah, disini ada disclaimer on sobat ya Yaitu setiap keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual aset kripto Nah, disini kita semua tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang timbul dari keputusan investasi sobat ya Nah, jadi disini buat kalian sobat ya Jika ingin melakukan sebuah investasi dimanapun sobat ya Entah itu di saham atau kripto Silahkan kalian pertimbangkan sobat ya Karena disini untuk segala risiko itu ditanggung oleh kalian masing-masing sobat ya Oke, nah jadi seperti itulah sobat ya Untuk berita yang saya dapat berikan pada video kali ini Yaitu 3 penyebab mengapa market kripto ini merah meronak sobat ya Oke sobat, sekian dari untuk video kali ini Dan untuk kurang lebihnya disini saya mohon maaf dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!